Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian tadi. Banyak sekali ya faedah-faedah ilmu yang bisa kita dapatkan tadi. Beberapa yang saya catat bahwa kita harus memperbaiki niat kita dalam menikah dan berumah tangga untuk menjalankan ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar memenuhi syahwat belaka. Kemudian untuk mendapatkan rumah tangga yang islami kita harus menyamakan visi dan misi pernikahan dan itu butuh kerjasama antara suami dan istri untuk bisa mengutamakan akhirat dalam kehidupan berumah tangga. Dan dalam berumah tangga tentunya perlu iman sebagai motor kita dalam menjalankan kehidupan ini dan perlu ilmu untuk membina rumah tangga tersebut. Serta kita juga harus menjaga anak-anak untuk tetap di atas fitrahnya, tawhid, dan juga mengajarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu beberapa faedah yang bisa saya catat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab Ustadz. Ini dari beberapa penanya sudah masuk di kolom meeting chat. Saya coba bacakan ya dari yang pertama kali bertanya. Dari Mbak Miranda Ramadhani, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara memupuk keistiqomahan dalam tawhid dan meningkatkan ketakwaan dalam beribadah bersama-sama dalam keluarga di saat kita sedang merasa futur? Nah, Barakallahu Fikir. Ya jama'ah. Nabi AS menyebutkan innalikulli amalin syirah wafatrah. Semua amalan itu ada masa-masa bergairahnya. Masa-masa semangat membara. Tapi ada masa-masa loyonya. Maka di sini tugas kita adalah mengkondisikan. Tadkala kita semangat jangan berlebihan. Karena ada orang yang semangat lewatan batas. Yang mubah dianggap sunnah. Yang sunnah dianggap wajib. Terkadang orang seperti ini gak lama. Nanti bisa jadi dia futur kemudian meninggalkan. Bagaimana memupuk tadi kalau semangat itu supaya tetap terjaga gitu. Ya, kalaupun terjadi futur ya. Tidak kelewatan sampai melanggar yang terlarang gitu ya. Sampai meninggalkan yang wajib. Yang perlu itu pertama adalah doa. Doa. Rasulullah SAW Seringkali membaca doa Ya muqallibal qulu Labbit qalbi anadini Labbit qalbi anadini Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW Atakhafu alayna ya Rasulullah Apakah kau takut sama kita? Awadir sama kita. Maka jawab Rasul SAW Na'an Iya Wah Allah Kenapa? Karena hati manusia itu Baina asabi'ir rahman Baina asabi'ir rahman Di antara jemari Allah Azzawajal Yuqallibuha kaifayasha Wah balikkan Tergantung kehandaannya Maka kita perlu minta sama Bukankah dalam sebuah hadithku Sya Allah mengatakan Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Kullukum balun Illaman hadithu Semuanya tersesat Kecuali yang aku kasih petunjuk Pastah dunia Minta petunjuk sama aku Aku kasih Maka minta petunjuk sama Allah Minta tolong sama Allah Dalam semua hal Iyaka na'bud Wa iyaka nasra'in Kepadamu kami beribadah Hanya kepadamu Dan hanya kepadamu kami Meminta pertolongan Tanpa pertolongan Allah Selesai sudah jaman Kita tidak akan pernah dapat Menjalankan tugas dengan baik Setelah kita minta tolong Sama Allah berdoa Maka Kita perlu Terus belajar Kadang-kadang orang ini Males belajar Padahal ilmu ini Jagain kita Jangan merasa Wah anak sudah lama belajar Anak sudah senior ini itu Nuntut ilmu itu Dari buayan Sampai ke liang bahan Terus belajar Mungkin kau seorang profesor Dalam bidang Matematika Dalam bidang kimia Bisnis Macem-macem Tapi ingat Dalam bidang agama ini Kita mungkin gak ngerti apa-apa Kenapa? Karena ilmu agama ini Bahrun la sahilala Lautan yang tidak bertepian Maka Terus belajar Yang ketiga Kalau bicara Butuh kerjasama Iya Kita perlu Ciptakan lingkungan Di dalam rumah Yang mendukung Mengatur waktu Kapan waktu Kapan waktu Baca Quran Kapan waktu Muroja'ah Kapan Waktu bermain Kapan waktu Santai Sehingga di rumah Tentai membiarkan mereka Ketika pegang handphone Kita jadi lebih bersemangat lagi Kita jadi lebih bersemangat lagi Ya Allah Masya Allah Mereka Ya kalau Dengarkan cerama Kalau dengarkan cerama Kadang kalah cerama Tentang bagaimana Para salafus soleh beribadah Kita jadi minder Ya Allah Begitu ibadah Jadi semangatlah Hadha Wallahu'alam Sahab